Pelawak dan penyampai radio Suib mendedakan kini dalam proses mengenali hati budi seseorang wanita bernama Wati Hanafia yang pernah digosipkan sebelum ini. Memetik laporan Astro Gompak, pelawak berusia 38 tahun itu juga mengaku dia keluar makan malam bersama Wati di sebuah restoran mewah berikutan tular foto menampakkan pantulan image seorang wanita. Ya, saya keluar dina dengan wanita bernama Wati. Ketika itu kami dina bersama anak-anak saya, Martin dan juga Talita. Sebelum ini memang saya ada nafikan hubungan bersama Wati sebab malas nak besar-besarkan cerita. Tapi dah ternampak pula dicermin jadi tak perulah kot sorok-sorok. Kami belum ada apa-apa perancangan. Baru peringkat awal. Baru kawan-kawan. Nak tengok juga anak-anak macam mana, family macam mana katanya. Ditanya sekiranya Wati memiliki ciri-ciri yang diinginkan dan sesuai untuk anak-anak penyampai Radio Surya FM itu hanya memohon orang ramai mendoakan yang terbaik. Insya Allah saya nampak dia ada ciri-ciri itu. Nampaknya anak-anak selesa dan paling penting maksaya selesa dengan dia. Untuk hal akan datang, saya cuma mohon doakan baik-baik. Tak kisah dengan siapapun, saya berkawan, saya mohon doakan terbaik untuk saya dan keluarga. Ujur Bapak tunggal kepada empat cahaya mata itu. Sebelum ini, suib atau nama sebenarnya Sahmira Muhammad Sering dikenakan dengan beberapa artis wanita antaranya Siti Nurdjana, Wan Syamila, dan Zarazia. Terdahulu, dia kehilangan istrinya Almarham Siti Sara Raisuddin akibat wabak COVID-19 pada 9 Ogos tahun lalu. Terima kasih telah menonton!